Terima kasih untuk para hadirnya sekalian, terutama kepada hiring partner, instruktur, dan teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim Dibuang Sayang. Di sini kami akan menampilkan demo aplikasi yang telah kami buat. Pertama-tama, kami akan mengenalkan tim kami terlebih dahulu. Saya Tio Rizky, beliau dan saya dari Sistem Formasi. Pada projek kali ini, saya berperan sebagai full-stack developer sekaligus team lead. Pada bagian backend, saya bertanggung jawab pada TDD, integrasi Apple Server, dan pada bagian frontend, saya bertanggung jawab pada bagian wiring dan fitur chatting. Saya Hafiz Tafsani, dengan latar belakang fisika, di sini saya berperan sebagai full-stack developer. Pada bagian backend, saya bertanggung jawab dalam pembuatan di server, melakukan query, dan pembuatan test driver development. Sedangkan, pada bagian frontend, saya bertanggung jawab untuk wiring antara server dan klien. Saya Lijaksana Yaga Pratama, latar belakang saya ilmu hubungan internasional. Dalam projek ini, saya berperan sebagai full-stack developer, di mana di bagian backend, saya memiliki tanggung jawab membuat test driver development. Sementara untuk bagian frontend, saya memiliki tanggung jawab dalam tampilan antar buka aplikasi. Saya Isan Atau Jaya, di sini saya berperan sebagai full-stack developer. Saya bertanggung jawab terhadap tampilan aplikasi pembuatan setiap aset, dan juga test driver development. Kayaknya setiap orang sudah tahu sih permasalahan sampah, kayak di trotohan, di sungai, bahkan di kamar saya. Masih ada saja, suka ada sampah. Masih banyak, gitu. Karena kita sendiri itu tidak tahu bagaimana cara untuk mengolah sampah yang kita punya. Aplikasi yang kita buat ini, itu dibuat untuk menjembatani orang awam seperti saya dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada. Saya dapat menjual sampah kepada penghubung, dan juga para pengeracin sampah bisa mendapatkan sumber sampah yang baik sebelum diolah. Sebelum menjalankan aplikasi, kami akan memperlihatkan testing aplikasi kami terlebih dahulu. Setelah kita lihat hasil testing yang telah dilakukan sebelumnya, coverage telah mencapai angka 96%. Artinya, test sudah meng-cover 96% dari keseluruhan aplikasi. Maka, aplikasi kami sudah cukup layak untuk dijalankan. Selanjutnya, kita menuju demo aplikasi. Saat pertama kali pengunjung mengakses aplikasi, mereka akan diharapkan ke halaman Belanda. Dari halaman ini, pengunjung sudah dapat melihat informasi umum mengenai aplikasi kami, serta melihat barang-barang yang dijual di pasar. Untuk dapat mengakses fitur fit lanjut, pengunjung dapat menuju ke halaman login atau register. Apabila kalian adalah seorang penghubung sampah, penghubung sampah, ataupun ingin menjadi yang terbiasa, kalian dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah melakukan registrasi, kalian dapat melakukan login ke dalam kalian. Untuk saat registrasi, pengunjung akan diminta untuk mengisi data diri sekaligus memilih peran mereka dalam komunitas, yaitu sebagai anggota biasa, pengumpul sampah, ataupun pengajian sampah. Untuk pengumpul sampah, akan diarahkan ke halaman setting untuk mengisi informasi kantor mereka, seperti halaman kantor, lokasi kantor, dan memilih lokasi di map. Setelah selesai, silakan klik tombol update. User pada bagian map dapat melihat toko-toko apa saja yang terdapat di wilayahnya. Ada dua jenis toko, satulah toko pengepul, dan satunya lagi adalah toko pengajian. Ketika klik-klik akan menampilkan informasi menunjuk toko tersebut, dan juga sebuah tombol untuk memindahkan user ke halaman chatting antara user dengan pemilik toko tersebut. Di sini, kita mau melakukan chatting dengan Herman Suleiman. Berikut adalah percakapan yang sudah dilakukan. Halogan mau nyebangkan plastik nih. User dapat melihat secara detail list dari toko-toko yang ada di sekitarnya dengan cara mengklik cari rekan. Pada bagian cari rekan, terdapat list detail halamat serta nomor handphone dari toko tersebut. Dan juga user dapat mengklik open in Google Maps. Membuka halaman baru dan menampilkan letak toko tersebut pada Google Maps. Pada halaman pasar, pengunjung dapat melihat kumpulan produk yang dijual baik oleh pengrajin maupun pengepul. Apabila pengunjung tertarik, mereka dapat menambahkan barang yang mereka sukai ke dalam keranjang belanja mereka. Proses pembayaran aplikasi kami menggunakan layanan pihak bantuan ketiga yang disediakan oleh Sengdip. Terdapat halaman office di mana pada halaman office tersebut dapat menambahkan barang, mengedit, dan juga menghapus barang. Untuk menambahkan barang, pengumpul maupun pengrajin cukup mengisi form yang berupa nama produk, harga produk, kategori, produk, stok, dan gambar doa di produk. Barang yang ditambahkan akan ditambahkan ke pasar, yang mana barang tersebut dapat dibeli oleh user lain. Selain menambahkan barang, pengumpul bisa mengubah data yang sudah ada dan juga menghapus data. Sekian mengenai demo aplikasi kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi kami di balik layar. Berikut adalah vlog dari aplikasi kami. Setelah user menelukai register, data user akan disimpan pada database Postgres dan Firebase. User yang punya role pengumpul atau pengrajin dapat membuat kantor dan produk yang akan ditampilkan pada aplikasi. Semua user dapat membeli barang yang terdapat pada fitur pasar. Fitur chat sendiri hanya tersedia untuk komunikasi antara user anggota dengan pengumpul ataupun pengrajin. Nah, untuk bagian backend, kami menggunakan .js dalam pengembangan aplikasi. Untuk database, kami menggunakan Postgres dan Secules sebagai ORM. Untuk mendapatkan token dari user, kami menggunakan JWT. Dan untuk mengenkripsi password dari user, kami menggunakan Backup.js. Untuk payment gateway, kami menggunakan Sendit. Untuk server, kami menggunakan Apollo Server. Dan untuk test drive and development, kami menggunakan JWT. Untuk chat sendiri, database yang disimpan di Firestore. Dan untuk melakukan deployment, kami menggunakan AWS di situ. Di bagian frontend, kami menggunakan React.js. Dan juga untuk melakukan routing, kita menggunakan React Router DOM. Pada fitur peta, kami menggunakan leaflet.js. Dan juga untuk bagian state management, kami menggunakan Apollo Client. Untuk hosting static website-nya, kami untuk menggunakan AWS atau Amazon Web Service S3. Dan juga untuk mempercantik website yang kami buat, kami menggunakan TOWIT CSS dan juga Suite Alert. Sekian presentasi dari kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!